Intro Selamat siang Pranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik juga ternyata PDEP termakan bujuk rayu lembaga survei Elektabilitas ganjar malah merosot usai dicalonkan ya Ambisius keterlaluan ya Bisa saja itu terjadi begitu Lembaga-lembaga survei hari ini seolah-olah diborong semua Ada trivialiasi kepada Capres-Cawapres disitu Tidak tahu yang mana Tapi yang saya jelas bahwa ketika partai PDEP lalu kemudian melihat dari lembaga survei Bisa saja surveinya Pak Ganjar itu adalah rendah Karena memang dia punya kekotohan luar biasa di lembaga survei Akhirnya dia menang di posisi pertama Tetapi masyarakat Indonesia tidak begitu percaya terhadap lembaga survei hari ini Karena dampak dari survei itu sendiri Itu hanya 1% begitu kepada masyarakat begitu Mengapa? Karena ketika hari ini disurvei ya 5 hari 1 minggu itu sudah hilang survei-survei seperti itu begitu kan Masih bisa ada yang kemudian survei yang baru Yang kemudian muncul dibicarakan lagi begitu Maka dampaknya masih 1% Artinya apa? Artinya kesempatan Anies Baswedan disitu begitu untuk merebut ini begitu ya Bisa saja Anies Baswedan di urutan pertama Kan begitu logika kita begitu Jadi kalau PDEP termakan disitu ya Ini akan menjadi bulunder begitu Akankah Pak Ganjar di evaluasi? Kan begitu logikanya begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya PDEP temukan ya Termakan bujuk rayu lembaga survei Elektobilitas Ganjar malah merosot usai dicalonkan Ambisius keterlaluan Banyak sekali pro dan kontra begitu ya Ini ya overconfident ya Karena merasa partai penguasa akan Tetapi tidak mau mendengar aspirasi dan suara rakyat Rasakan Ya kita tunggu saja bagaimana nanti begitu ya Dari awal si Ganjar memang sinyung Sekalaupun nampak melejit itu kan tipu-tipu tukang survei yang dibayar Cian deh Ganjar Ternyata masyarakat cerdas begitu melihat dari situasi hari ini Begitu ya Ini sudah saatnya masyarakat berpikir cerdas Dalam menentukan nasibnya dan juga nasib bangsa ini ke depan Jangan sampai terjurumus ke lubang yang sama Betul begitu ya Kita lihat saja nanti perkembangan-perkembangan dari politik hari ini Apa namanya terhadap perjalannya demokrasi ini Begitu Tapi yang namanya politik begitu kan Ya tidak mungkin saya rasa bahwa Pak Ganjar ini dievaluasi besar Begitu ya Dalam artian ya Yang menentukan coba pres Pasti Bumiga dan partai-partai pengusung Berbeda dengan Anies Baswedan Kan diserahkan kepada Anies Baswedan itu sendiri Begitu Ini bahkan Ha ha Ebong ya boong Diboongi lembaga surfi Ya omong kosong Bangun tidur cuci mokah baru berkomentar Banyak sekali kritikan-kritikan dan intizen begitu kan Apalagi ditambah dengan Rokigurung Semua lembaga surfi itu adalah penipu Katanya begitu Begitu ya Jadi artinya apa Artinya selama ini Kalau kita melihat realitasnya Begitu ya Bahwa ya bisa saja Termakan dengan itu Begitu ditipu dengan lembaga surfi Begitu ya Ini lagi Lagi ngikau kah Ayo bangun Jangan tidur terus Ini kritikan-kritikan dari intizen Begitu banyak sekali pro dan kontra Begitu ya Bahkan Bahkan dalam pertemuan ini Banyak sekali Begitu ya Mengkritik antara AHY dengan Puan disitu Begitu Lembaga surfi itu Ilmu ya Bukan rayuan Sekolah dimana dulu Ya Belon diseberdin mesos Banyak sekali pro dan kontra Begitu Ada pro dan kontra Begitu ya Ya kata siapa Metode kan bisa dirubah disitu Begitu ya Bahkan ini Tapi selama ini Rombongannya Ya Enggak percaya terhadap Lembaga surfi Begitu Ngapain kita harus Percaya terhadap Lembaga surfi Kalau memang kelakuannya Seperti itu Begitu ya Ya Dananya coba Bayangkan Dananya dari mana Disitu Begitu ya Ya Respondennya Yang dibuat dari mana Kalau metode itu Bisa dibuat Sana sini Begitu Gampang disitu Tapi yang sulit Untuk mengumumkan Yang bayar dan Terafiliasi kepada Calon presiden Siapa Begitu ya Kemayang mana Kan begitu Logikanya Begitu Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya ya PDP termakan Bujuk rayu Lembaga surfi Elektabilitas ganjar Malah merosot Usai dicalonkan Ambisius Keterlaluan Ini banyak sekali Pro dan kontra Begitu ya Bakat aktivis Kolaborasi Warga Jakarta Atau KWJ Yang disini lingka Mengomentari Elektabilitas Bakal calon presiden Dari perjuangan Atau PDP Ganjar Prano Yang terkejar Oleh elektabilitas Bakal calon presiden Dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Yaitu Prabowo Subianto Berdasarkan hasil Lembaga surfi Indonesia political opinion Ipo Prabowo Subianto Unggul saat dihadapkan Dengan ganjar Prano Mampu Anies Baswedan Lebih rinci bahwa Berikut hasil Surfi responden Berikut pertanyaan Jika hari ini Dilaksanakan pemilih capres Dari Nama kandidat Siapakah yang Paling banyak Begitu Artinya Disini sudah ada Anies Baswedan Yang kemudian Menjadi contoh utama Disitu Begitu ya Ada Prabowo Subianto Disitu Begitu ya Kalau memang ada Apa namanya Termakan oleh Apa namanya Rayuan-rayuan Dari Dari lembaga supi Memang ada kenyataan Seperti itu Bayangkan Simulasi satu saja Ya Prabowo Dengan Anies Begitu kan Ya Kita lihat saja Bahwa Ya Dalam surfi terbaru Dari Ipo ini Ya Anies Baswedan Sudah mepet Sudah memepet Pak Prabowo Disitu Begitu kan Dalam simulasi dua Ya bisa Kita lihat saja Begitu ada kemungkinan besar Ada Prabowo dan Ganjar Disitu Begitu kan Tetapi melihat dari situasi ini Bisa Bisa terjadi Ya Dalam simulasi tiga Anies Ganjar Disitu Begitu Artinya apa Artinya Kemungkinan besar Ya Di urutan pertama Misalnya Ya Di putaran kedua Maksudnya Begitu ya Anies Baswedan Ganjar Anies Baswedan Prabowo Bisa saja Anies akan masuk disitu Begitu kan Antara Ganjar Dengan Prabowo Bisa saja Itu kalah salah satunya Disitu Begitu ya Tetapi kita lihat Realitasnya bagaimana Begitu ini Menengkapi hasil terus Bid sebut Andi menyoroti Semua pengamat Politik yang mengatakan Bahwa hanya Ganjar Yang bisa melawan Anies Baswedan Awalnya Semua pengamat Yang mendukungnya Bilang bahwa Hanya Ganjar Yang bisa melawan Anies Ujar Andi Dikutip dari Suara Liberty Dari akun Twitternya Tidak hanya Sampai disitu Ya kemudian Muncul ya Survei for Hitam Yang membangun opini Ini bahwa Elektabilitas PDP Akan bertambah Jika mengusung Ganjar Prano Artinya apa Artinya kan Permainan lembaga Survei hari ini Begitu kan Kalau semuanya Lembaga Survei Dikuasai oleh mereka Begitu kan Membangun opini A dibantah Membangun opini B dibantah Akhirnya apa Lembaga Survei hari ini Tidak begitu Dipercaya Begitu kan Karena apa Ya karena Dengan kondisi sekarang ini Ngapain masih percaya Terhadap lembaga Survei Yang kemudian Surveinya hanya Dibuat seperti itu Begitu ya Bisa saja di abal-abal Kan begitu logikanya Begitu Bahkan ini Tetapi yang kita Terjadi ternyata Sebaliknya Jangankan bertambah Elektabilitas Ganjar Justru cenderung menurun Usai mengusung Ganjar Bahkan lalu Survei for Hitam Itu bangun opini Kalau PDP Mereka mengusung Ganjar Maka elektabilitasnya Akan bertambah Ya Boroboro nambah Malah cenderung turun Ambisius Keterlaluan Sambung Adi Ya bisa saja Itu terjadi Begitu kan Karena ketika melihat Bahwa PDP Melihat lembaga Survei Pak Ganjar Kan tinggi sekali Siapa yang memainkan peran itu Begitu kan Atau jangan-jangan Ingin dipilih dan sebagainya Bisa saja itu terjadi Kan Sudah saya katakan Sejak awal Bahwa Kalau memang dia murni Surveinya Begitu kan Kita Aduh saja Begitu kan Karena memang ada yang Ditutupi disitu Akhirnya apa yang terjadi Yang terjadi adalah Bahwa ya Bisa saja Terafiliasi kepada Siapapun Ya Kalau ditanya Siapa yang bayar Begitu ya Dia tidak akan pernah Menjawab Begitu kan Karena Wawancara dari Si Fulmojani Begitu kan SMRC Begitu kan Dia diterima uang Seperti itu Begitu kan Dibayar Kalau tidak dibayar Begitu Ngapain Begitu ya Membuat lembaga-lembaga Survei seperti itu Begitu kan Ya Buang-buang waktu Dan sebagainya Begitu Tetapi kita lihat saja Realitasnya Jangan-jangan Anies Baswedan Yang menangkan Begitu logika kita Begitu Artinya apa Artinya selama ini Melihat realitas Dan perkembangan Hari ini Menunjukkan bahwa Bisa saja Surveenya itu kebalik Begitu ya Kan kira-kira seperti itu Begitu Tetapi saya rasa Inilah pendapat orang Begitu Kita harus harga itu Begitu ya Apapun kejadiannya Kita harus harga itu Begitu Tapi Untuk percaya Tidak Begitu ya Mungkin itu ya Yang kami sampaikan Ya tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Karena yang masih Belum subscribe Yaitu 5% Dan belum subscribe Yaitu masih 95% Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton